Sementara itu masih berlangsungnya proses penghitungan rekapitulasi suara. Surat suara maksud kami, Panitia Pemilihan Kecamatan Margasi atau PPK Margasi mengakibatkan banyak petugas yang kelelahan. Menindak lanjutin hal tersebut, Kecamatan Margasi menggelar pemeriksaan kepada petugas dengan mendatangkan petugas kesehatan dari Puskesmas. Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK mengalami kelelahan. Akibatnya rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Margasi sedikit terlambat, sedikitnya ada enam desa melakukan perekapan yang dilakukan oleh PPK dan PPS. Rekapitulasi penghitungan pemerolahan suara di Kecamatan Margasi terdiri dari enam desa, yakni Desa Margasi, Desa Nanjung, Desa Mekarahayu, Desa Lagadar, Desa Cigondewahilir, dan Rahayu. Penghitungan rekapitulasi dilaksanakan sejak hari Senin. Memasuki hari ketiga pelaksanaan, PPK belum merampungkan satu pun rekapitulasi perolehan suara pada tingkat desa. Menurut Ketua PPK Agus Jaya Karwita, para petugas banyak yang mengeluh kelelahan. Hal tersebut patut dimaklumi, karena petugas tersebut tidak hanya bekerja pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, melainkan dari sebelum pemilu digelar. Alhamdulillah, selamat menikmati di Kecamatan Margasi. Insya Allah berjalan saja, sudah berjalan dari hari Senin, dan mungkin hanya ada sedikit lagi perbedaan. Faktor kelelahan tersebut sedikit banyak mempengaruhi proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Margasi. Sejumlah permasalahan timbul selama proses rekapitulasi yang kerap berlangsung dari pagi hingga malam hari. Guna mengantisipasi banyaknya petugas yang kelelahan, PPK Margasi melakukan pemeriksaan yang dilakukan Puskesmas Margasi. Meski terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, pihaknya optimis proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Margasi dapat selesai tepat waktu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV